P.J. Gubernur Jawa Barat D. Mahmudin menggelar kunjungan kerja di Kota Bekasi. Guna mengantisipasi naiknya harga bahan pokok musim kemarau, P.J. Gubernur Bersama Wali Kota Bekasi, Dandim 0507 E Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota dan Dinas Perhubungan melakukan operasi di Pasar Baru Bekasi. B. Triadi Mahmudin menyatakan bahwa pihaknya melakukan usaha untuk menjaga stok beras aman dalam menghadapi kekeringan akibat kemarau panjang. Upaya ini dilakukan untuk menjaga harga komoditas bahan pokok merangkak naik. Selain itu, dia juga yakin meski harga beras mulai naik, tidak akan terjadi gejolak di pasar, mengingat bantuan pangan dari pemerintah pusat kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat telah berjalan. B. Triadi Mahmudin menyatakan bahwa pihak pemerintah pusat kemarauan ini di sepanjang kesehatan di pasar, tersebut menghasilkan bahwa pihak pemerintah pusat kemarauan ini di sepanjang kesehatan di pasar. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.